Di Lamongan, para tokoh lintas agama menggelar Silaturohim. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan tali persaudaraan serta menjaga kerukunan antarumat beragama. Silaturohim antar tokoh agama di Desa Palon, Kecamatan Turi, Lamongan, Rabu siang, tak lain untuk menjaga kerukunan warga desa. Para tokoh agama saling bergantian mengunjungi tempat ibadah yang dikasihnya saling berdekatan. Desa yang sering disebut Desa Pancasila ini terdapat tiga agama yang dianut oleh warga, yakni agama Islam, Kristen, dan Hindu. Meski demikian, kerukunan antar warganya selalu terjaga. Toleransi antarumat beragama di Desa Palon ini sangat tinggi, bahkan sudah tidak bisa dibilang toleransi, tapi sudah persaudaraan. Karena persaudaraan menurut saya lebih erat daripada toleransi. Kami sebagai umat Hindu di Desa Palon yang prosentasenya paling sedikit, tetap merasa nyaman dalam melaksanakan ibadah, kami tidak pernah ada gangguan maupun rintangan sama sekali. Kunci kerukunan yang dibangun di Desa ini, tak lain adanya kesadaran saling menghormati keyakinan setiap warga. Ketika saudara kita Hindu mengadakan penyepian, itu pun kami juga menghormati dengan cara ketika sebelumnya dan itu biasanya ada kiroa, maka kiroa itu tidak diadakan. Pengelang suara berarti pakai bawah gitu. Jadi ketika kita melaksanakan hari-hari besar, kita juga mengikuti juga ketika saudara kita Natal, ada undangan resepsi Natal, kita pun juga menghadiri. Kekompakan dan kerukunan di desa ini dijadikan sebagai desa percontohan oleh pemerintah Kabupaten Lamungan. Inilah yang menjadi kebanggaan kami di Desa Mbalon, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamungan ini untuk bisa dijadikan percontohan, tidak hanya percontohan di Kabupaten Lamungan, tidak hanya di Jawa Timur, tetapi saya harapkan ini bisa dijadikan percontohan tingkat nasional. Keberagaman yang ada di Kabupaten Lamungan. Warga di Desa Mbalon ini sudah sejak lama hidup berdampingan dengan beragam keyakinan. Dari 1.700 kepala keluarga yang ada, 75 persen diantaranya pemeluk agama Islam, 15 persen pemeluk Kristen, dan 10 persen pemeluk Buddha. Muhammad Magrus melaporkan untuk NET.